Jadi filsafat ilmu ini menjadi perdebatan yang sengit ya di dalam dunia akademik karena banyak orang yang kemudian merasa bahwa gak ada gunanya itu pelajaran filsafat ilmu karena sifatnya yang tidak praktis. Ya karena filsafat ilmu itu adalah the mother of science jadi ibunya ilmu pengetahuan kalau gak dikenal secara baik the mother of science ini ya kita akan kehilangan arah ya kita hanya berpikir secara rasional saja. Sementara filsafat ilmu itu memang prinsipnya itu sejalan dengan dunia akademik yaitu mencari kebenaran yang hakiki. Jadi tugas filsafat itu mencari jalan kebenaran yang hakiki. Maka setidaknya mengandung tiga hal yang penting di dalam filsafat ilmu. Yang pertama adalah ontologi yang mempertanyakan tentang ilmu pengetahuan itu apa. Ya karena pertanyaannya adalah apa itu ilmu pengetahuan? The basic of question, pertanyaan yang paling mendasar belajar filsafat ilmu itu adalah what it is, apakah itu? Kes kesi dalam bahasa Perancis. Jadi kita belajar di S2 ini, pertama kali yang harus dipertanyakan adalah apa itu? Apa saja terhadap persoalan di hadapan kita? Apakah itu komunikasi? Apakah itu teknologi? Apakah itu informasi? Apakah itu distorsi? Apakah itu perubahan? Apakah itu dinamika? Jadi fungsi dari filsafat itu memberikan kepada kita suatu pengertian yang paling hakiki atau yang paling mendasar. Jadi kalau orang tidak mengetahui tentang filsafat berarti dia tidak mempertanyakan, tidak perlu mempertanyakan apakah itu. Apakah itu manusia misalnya? Ya kalau kemudian orang tidak belajar filsafat memandang manusia, suatu hari Anda akan punya suami atau istri. Karena tidak tahu apa itu manusia, ya diperlakukan seperti binatang atau ya diperlakukan tidak manusiawi. Seenaknya saja memperlakukan ya kadang sebagai komoditas ya orang lain, sebagai kendaraan atau sebagai pumpangan, atau sebagai pemuas nafsu. Karena hal itu tidak mempertanyakan apakah atau siapakah itu. Jadi belajar filsafat itu yang paling mendasar mempertanyakan what is this. Jadi kalau Anda punya suami atau punya pacar ya didefinisikan secara benar. Agar supaya hubungan kalian itu juga manusiawi maksudnya. Jadi tidak memperlakukan orang lain seperti buddha ya. Tidak memperlakukan pasangan kita sebagai kanjel saja. Ya oleh karena itu sama ketika kita berhadapan dengan studi ilmu komunikasi itu yang dipertanyakan pertama di dalam filsafat itu ya apakah itu studi ilmu komunikasi. Kalau kita lebih kepada studi komunikasi atau ilmu komunikasi dalam perspektif teori-teori. Jadi itu yang harus kita pahami di dalam kita belajar filsafat ilmu itu ya tentang keilmuan kita sendiri ini yang harus dikuasai secara baik. Misalnya saya bertanya apakah itu ilmu komunikasi siapa yang bisa jawab ya siapa ya silahkan. Ya prof mungkin ilmu komunikasi itu ilmu yang menyampaikan informasi dari individu kepada individu lainnya melalui media dan memiliki efek prof. Jadi dalam filsafat ilmu itu komunikasi itu sebagaimana saya tadi saya jelaskan filsafat ilmu itu akan menjawab bahwa yang paling hakiki. Dalam hal ini komunikasi itu yang paling hakiki adalah ada banyak ya ada yang menyebut lima yang disingkat SMGRI yang tadi disebutkan oleh teman Anda itu. Ada juga yang menyebutkan lebih banyak lagi ada dua belas. Anda baca buku saya komunikasi multikultural. Kita cari di toko online apakah Tokopedia atau Dukalapak atau apa ya. Komunikasi multikultural. Di situ selama kita akan belajar ilmu komunikasi maka kontologisnya ini harus diketahui secara baik. Karena banyak yang tersesat ya pada waktu teman-teman kalian, kakak-kakak kelas Anda itu menulis tentang komunikasi. Ya enggak kecanda. Karena basis ilmu pengetahuan filsafatnya rendah. Mereka menceritakan ngalor ngidul, ngetan baling ngulon ya enggak kecanda-canda soalnya basis daripada ilmunya itu sendiri tidak diketahui secara baik. Nah jadi kalau secara ontologis komunikasi itu adalah SMJRI, source, message, kemudian channel, kemudian receiver, dan effect. Nah jadi kalau kita berbicara tentang filsafat ilmu itu ya ilmu yang kita pelajari tentang lima unsur itu ya subjek matter yang akan kita bahas nanti di dalam problematika komunikasi itu ya bersangkut paut dengan hal-hal yang berhubungan dengan lima unsur itu. Tidak ada yang lain ya terkecuali ya Anda tidak belajar atau tidak sedang belajar tentang apa itu komunikasi. Anda itu orang ahli komunikasi jadi di dalam berbagai hal maka yang perlu dirunut atau yang dijadikan pegangan itu ya. Yang sekarang itu pendidikan di Indonesia juga tidak mengarahkan pada kajian-kajian yang lebih multidisiplin tetapi ada linearitas. Yang itu jadi perdebatan yang sangat luar biasa. Karena kalau kita itu hanya berkutat pada satu disiplin ilmu ya sebetulnya ya baik saja maksudnya Anda kemudian sebagai expert ya sebagai ahli di situ. Anda mempunyai apa kerajaan sendiri yang harus dipertahankan ya baik fungsi maupun peranan ilmu Anda di dalam menjelaskan fenomena ini. Jadi ilmu pengetahuan itu bisa diteropong atau bisa dilihat dari berbagai perspektif atau kacamata. Saya misalkan menjelaskan mengenai distorsi teknologi terhadap perubahan. Ya Anda berbicara komunikasi tetapi kalau kemudian kita mengerucut pada persoalan-persoalan the wild information atau informasi liar. Ya kita gunakan communication perspective. Ilmu-ilmu komunikasi yang memang dapat kita gunakan untuk menyoroti atau menganalisis tentang dinamika dan perubahan sosial budaya politik yang ada di alam nyata. Sekarang saya tengah memimbing program dokter yang mengerjakan tentang tidak lagi the real world ya tetapi the virtual world. Sekarang ini ilmu komunikasi mempunyai dua wilayah penting. Itu yang perlu Anda sadari. Makanya belajar filsafat ilmu itu untuk mengetahui ruang lingkup kajian apakah itu komunikasi itu. Sekarang kita mempunyai dua wilayah penting. Pertama sekali kita mempunyai dunia nyata. Dan kedua adalah dunia virtual world. Dunia maya. Nah kakak saudara di program S3 ilmu komunikasi karena paham mengenai apa itu komunikasi gak hanya yang real world saja yang bersifat virtual ya kemudian dia mengambil sesuatu yang terjadi di virtual. Ternyata kaduh juga ketika kita berikan perspektif mengenai kajian-kajian virtual world dunia virtual itu. Di sana terjadi konflik. Macam-macam konfliknya. Konflik simboliknya. Itu adalah studi komunikasi karena konfliknya adalah studi sosiologi. Tetapi konflik simboliknya yang secara sosiologis itu merupakan interaksi antara individu-individu di dunia virtual. Nah dalam perspektif komunikasi yang dikaji bukan dari sudut atau perspektif sosiologis. Ya dari perspektif komunikasi apa itu ya tadi saya sebutkan apakah itu komunikasi harus ditanyakan seperti ini. Ya ada SMSG, ada yang 12 itu nanti baca buku saya saya lupa itu banyak. Karena ada decoding, encoding dan juga antara sebelum mendecoding atau mengencoding ada unsur-unsur lain yang mempengaruhi di dalam proses komunikasi itu. Tapi unsur yang paling basic di dalam komunikasi itu adalah SMG Rari. Yang oleh Laswell diterjemahkan who says what to whom and which channel and what the effect. Jadi siapa mengirimkan pesan apa kepada siapa melalui saluran apaan. Apakah saluran langsung yang triadic communication atau melalui saluran lain ketiga atau triadic communication. Jadi cara berpikir kita itu belajar ilmu komunikasi enggak sembarangan. Enggak hanya wah ini peristiwa komunikasi enggak begitu. Makanya filsafat mengajarinya. Agar supaya sebelum belajar ilmu komunikasi pelajari dulu what is that atau what is what it is. Apakah itu? Apakah itu? Itu bisa bermacam-macam. Anda tinggal memilih saja pandangan dari berbagai orang. Ada yang menyebutkan unsurnya SMG Rari tapi komunikasi sendiri berbicara tentang sharing of symbol misalnya. Nah kalau ada sharing of symbol it means seperti tadi teman Anda yang tengah sekarang mengerjakan desertasinya tentang simbolik konflik in the virtual world. Berarti hal itu berhubungan erat dengan simbol. Jadi sudah jelas bahwa communication is the sharing of symbol. It that is mean ya. Itu berarti bahwa komunikasi itu mempertukarkan pesan dari individu ke kelompok, kelompok dengan kelompok atau individu dengan individu. Yang pada prinsipnya adalah ada the result of communication. Ada hasil daripada proses komunikasi itu yang di dalam ilmu komunikasi disebut communication action. Ini yang paling basic ya. Kita gak usah bercerita yang epistemologis ataupun yang aksiologis. Persoalan-persoalan menyangkut definisi atau asal-usul atau ontologi. Ini yang merupakan satu basis atau modal kita untuk memasuki wilayah komunikasi. Banyak yang sudah 4 tahun S2 saja gak lulus-lulus. Ujian proposal saja belum. Ya, kenapa mereka tersesat seperti itu? Saya sendiri kan susah sebagai promotor. Orang ini juga gak punya keluarga. Maksudnya belum berkeluarga. Tetapi tidak sampai. Tidak punya roadmap untuk dapat berjalan kepada satu tujuan akhir dari studi di prodi ilmu komunikasi. Kalau Anda tidak memahami secara baik apa yang saya katakan ini ya. Saya perkirakan Anda juga seperti kakak-kakak saudara. Sekarang sudah 3-4 tahun ujian proposal saja belum. Itu kan aneh. Padahal S2 ini ditempuh satu tahun. Ya maksimal dua tahun selesai. Saya S2 saya tempuh dalam waktu tujuh bulan saja. Karena kerja keras ya. Karena juga belajar terhadap sesuatu ilmu itu dipahami dulu ontologisnya secara baik. Dengan demikian maka langkah Anda pertama itu belajar filsafat itu sudah benar. Dan mudah-mudahan ini tidak dihapus oleh rezim penguasa. Penguasa prodi maksudnya. Ya kalau dihapus ya sudah lah. Kita akan menjadi apa namanya ilmuwan-ilmuwan yang tanpa punya bijaan. Tidak punya ibu maksudnya. Itu apa yang dikenal dengan the mother of science. Vilosophy is the mother of science. And also historian secara juga begitu. Ya ini cerita kantil saya gitu aja ya. Ada yang bertanya silahkan kita berdiskusi ya. Sampai saja. Terima kasih telah menonton!